Baiklah, selamat pagi Bapak-Ibu semuanya. Pada hari ini saya ingin menyampaikan mengenai keakhir-akhir ini atau kemarin waktu saya menguji khususnya program diploma 3 yaitu mengenai tugas akhir. Di situ saya lihat ada perbedaan persepsi antar dosen mengenai isi dari bab 4. Jadi di sini saya supaya fair kita buka kembali panduan yang ditulis atau dibuat oleh Politeknik Negeri Medan. Kita lihat panduan di bab 4. Jadi kita lihat di sini kalau panduan ini terbagi dua. Satu untuk engineering, satu untuk kata niaga. Jadi supaya kita jangan salah mengikuti. Nah kita lihat di untuk yang engineering khususnya mengenai bab 4-nya. Nah inilah isi dari panduan yang untuk engineering. Nah. jadwal, metode, kajian, pustaka, batasan. Nah ini. Ini untuk engineering. Nah bab 3, bab 4. Bab 4 berisi. Nah kita lihat saya besarkan. Hasil dan pembahasan. Memuat hasil yang telah diperoleh dari tugas akhir. Untuk mendukung pemaparan dapat pula dilengkapi tabel maupun gambar, grafik, diagram. Bagian hasil hanyalah menampilkan data atau alat atau produk yang dibuat. Perhatikan Bapak Ibu, kata di sini. Ada produk yang dibuat. Itu untuk engineering. Nah jadi itu untuk engineering. Nah sekarang kita lihat yang untuk kata niaga. Yang untuk kata niaga inilah. Nah di sini juga kita baca. Memuat hasil yang telah diperoleh. Untuk mendukung pemaparan yang dilengkapi dengan tabel ataupun gambar, grafik, diagram. Bagian hasil hanya menampilkan data atau alat atau produk yang dibuat. Nah pertanyaannya, pertanyaan saya, ya pertanyaan saya, apakah di tata niaga membuat produk? Tentunya jawabannya tidak. Tidak ada produk di tata niaga. Tetapi ini sudah kita usulkan untuk direvisi. Tetapi kan belum direvisi. Jadi kita masih mengikuti ini. Cuma tentunya kita menyesuaikan. Karena kita tidak ada membuat produk. Kita itu hanya meneliti tentang perusahaan. Jadi kita harus tetap membuat cerita tentang perusahaan. Karena itu merupakan salah satu hasil dari penelitian. Walaupun dikatakan itu sudah ditulis. Sudah ditulis. Ada dosen yang mengatakan. Itu kan sudah ditulis di laporan PKL. Laporan PKL. Ya tentu berbeda kontennya dengan tugas akhir. Laporan PKL tetaplah laporan PKL. Dia tetap bagian karya ilmiah. Karena menceritakan tentang perusahaan itu termasuk dalam kategori yang dibikin di bab tiga. Yaitu studi kepustakaan. Itulah yang diceritakan. Dan juga bisa bagian dari studi lapangan. Jadi bukan hanya dibuat hasilnya saja. Nah mungkin saya kurang ya. Kita lihat contoh. Kita ambil contoh di program H ini. Usu. Judul tugas akhirnya adalah peranan sekretaris. Menalami, menangani administrasi perkantoran. Nah ini D3. Program studi diploma 3. Maksudnya kita jangan menganggap kita membuat sesuatu yang salah. Kita juga mengacu kepada yang luar. Yang sama levelnya dengan kita. Tapi kita tidak mengacu kepada engineering. Engineering jelas menghasilkan produk atau membuat barang. Nah kita lihat bagaimana mereka membahasnya. Nah kita lihat di sini di bab tiga mereka. Bab empat. Bab tiga mereka membuat bab tiga pembahasan. Nah bab tiga malah mereka masih menceritakan. Apa sekretaris. Ini bab jenis-jenis. Sudah dudukan tingkat tanggung jawab. Oke disini kita lihat ke daftar isi. Mereka khusus membuat satu bab mengenai apa bagaimana perusahaan tempat mereka meneliti. Profil instansi namanya. Coba kita lihat. Apa isinya profil instansi. Dan mereka menceritakan. Nah ini lengkap dia tulis di sini. Nah profil instansi. Ada sejarahnya. Ada ininya semua struktur organisasi. Job deskripsinya ada. Nah intinya Bapak Ibu. Saya menghimbau. Bahwa di D3. Juga harus ada. Ada diceritakan mengenai perusahaannya. Baik visi misi, logo perusahaan, maupun job deskripsi struktur organisasi. Karena itu merupakan bagian dari hasil penelitian. Ya jangan lagi tidak ada. Jadi kita sama semua persepsinya. Jangan ada dosen yang mengatakan itu tidak merupakan tidak dimasukkan. Tetap dimasukkan. Ya demikian saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita sama-sama mengikuti polanya. Terima kasih.